Perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah perbandingan yang mempunyai sifat jika salah satu besaran bertambah naik, maka besaran yang lain juga bertambah naik dengan perbandingan yang sama. Begitu pula sebaliknya jika salah satu besaran berkurang, turun maka besaran yang lain juga berkurang. Misal ada dua besaran X dan Y, nilai besaran X A dan nilai besaran Y B. Jika nilai X semakin besar, maka nilai Y juga makin besar. Sehingga dua besaran X dan Y mempunyai sifat perbandingan senilai, seringga kita dapat tuliskan X I A B atau X I A B. Perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai sering juga disebut dengan perbandingan. Terbalik adalah perbandingan yang mempunyai sifat jika salah satu besaran bertambah naik, maka besaran lain berkurang turun berikut yang sebaliknya. Jika salah satu besaran berkurang turun, misal dua besaran X dan Y dapat dikatakan memiliki perbandingan. Berbalik nilai jika X bertambah naik, maka Y berkurang turun atau sebaliknya jika X berkurang turun, maka Y bertambah naik. Misal ada dua besaran X dan Y, nilai besaran X A dan nilai besaran Y B. Jika nilai X makin besar, maka nilai Y makin kecil. Sehingga dua besaran X dan Y mempunyai sifat. Perbandingan berbalik nilai. Sehingga dapat kita tuliskan X I B atau X I B A. Skala. Skala adalah perbandingan antara. Ukuran pada gambar dengan ukuran. Yang sebenarnya skala. Ukuran pada gambar CM. Ukuran sebenarnya CM. Pada peta umumnya ukuran dalam. Satuan cm cm. Dan skala pada peta ditulis 1. K. Skala digunakan bukan hanya pada peta saja. Di semua gambar skala dapat digunakan. Misal gambar. Aquarium yang memiliki panjang P, lebar L, dan tinggi T. Maka berlaku. Panjang gambar panjang sebenarnya. Lebar gambar. Lebar sebenarnya. Tinggi gambar. Tinggi sebenarnya. Perbandingan adalah membandingkan dua besaran yang sejenis yang artinya harus memiliki satuan. Yang sama. Jika satuannya belum sama maka harus disamakan. Berikut ini adalah contoh soal. Perbandingan senilai dan berbalik. Nilai untuk tingkatan ACMP atau MT sekelas tujuh lengkap dengan kunci jawaban dan pembahasan. Soal perbandingan senilai dan berbalik. Nilai ini sebagai lanjutan soal. Perbandingan yang sudah pernah dipublis di blog ini. Sebelum mengerjakan soal. Ada baiknya kita pelajari dan fahami. Dulu materi perbandingan senilai dan berbalik nilai. Soal perbandingan senilai dan berbalik nilai kelas tujuh sebenarnya. Materi perbandingan matematika ini mulai diajarkan ketika kelas lima dan dilanjutkan. Ketika kelas keenam. Di tingkat SD telah dikenalkan perbandingan senilai. Sedangkan di tingkat SMP, amtes materi perbandingan dikembangkan. Ada dua jenis perbandingan yang harus dipelajari. Yaitu perbandingan senilai seharga dan perbandingan. Berbalik nilai berbalik. Berbalik harga. Untuk mengerjakan. Soal perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan mudah. Bisa menggunakan trik yang sudah pernah admin bagikan. Jenis-jenis perbandingan. Secara umum, perbandingan. Matematika dibedakan menjadi kedua. Jenis, yaitu perbandingan senilai. Seharga dan perbandingan. Pertama, perbandingan senilai seharga. Perbandingan senilai adalah perbandingan dengan dua unsur besaran yang memiliki nilai yang sama senilai. Konsep logika yang digunakan adalah berbanding lurus. Apabila nilai satu unsur bertambah, maka unsur lainnya juga ikut. Bertambah dan sebaliknya. Agar mudah memahaminya. Perhatikan hubungan antara banyak buah jeruk yang dibeli dan harga. Buah jeruk yang harus dibayar. Skala. Skala adalah perbandingan antara jarak pada gambar. Atau denah dengan jarak sebenarnya skala ditulis. Dalam bentuk 1. N. Artinya setiap 1 cm pada gambar atau denah mewakili incim pada jarak sebenarnya. Tidak. Jangan lupa.